Petugas lapas kelas 2 nyomplong kota Sukabumi hingga Senin siang kemarin masih terus memeriksa kondisi bagian belakang lapas setelah sebelumnya ada upaya menyelundupkan satu paket gancur ukuran sedang dan puluhan obat-obatan terlarang ke dalam lapas dengan cara dilempar dari luar dinding lapas ke dalam lapas oleh orang tidak dikenal pada minggu dini hari Petugas mendengar bunyi yang begitu kencang seperti orang melempar batu ke genting baju haringan sehingga suaranya begitu kencang padahal petugas lapas saat itu belum tidur begitu diperiksa ternyata berisi paket bungkusan ganja sebanyak 30 paket serta puluhan butir obat terlarang yang dikemas dengan bungkusan lakban mendapati paketan ganja dan obat-obatan terlarang petugas langsung melaporkan kasusnya Kesatuan Narkoba Pore Sukabumi Kota serta BNN Kota dan Kabupaten Sukabumi hingga saat ini polisi masih menyelidiki kasusnya namun polisi kesulitan karena pemesan paket ganja tidak diketahui dilaporkan kepada biaya kepolisian dan BNN langsung kami komunikasi dengan kesatuan narkoba kami komunikasi dengan BNN selang waktu sekitar setengah jam teman-teman sudah datang dan kita akan serang terima barang bukti kepada kepolisian jumlahnya berapa pak? banyaknya itu 31,89 gram dengan 23 gram itu sudah tercampur dengan tramadol yang sudah basah sementara itu guna memastikan pemesan barang tersebut petugas lapas langsung menggelar tes urin khususnya kepada tahanan narkoba hasilnya 8 penghuni lapas dinyatakan positif narkoba namun dari 8 tersebut 4 diantaranya merupakan tahanan titipan sehingga meski positif tes urinnya namun petugas masih mendalaminya karena mungkin itu bawaan dari saat mereka tertangkap dari Kota Sukabumi Iqbal Bakar melaporkan untuk Dinamika terima kasih selamat menikmati